Intro 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 Hiii Hiii Aku, jadi Aku lah Nah sekarang kita mau iseng bacain komentar-komentar netizen di Instagram tentang tayangan yang akan tayang hari ini Gue mau baca yang cemburu-cemburu itu Nih, wah gak terima saya Anjani diganti sama tuh cewek, harusnya buat haris aja Jangan sampe anak nikah lagi saat Anjani masih hidup Hidup gak ya? Hidup gak ya? Hidup gak? Ayo Sumpah orang tuh marah-marah, padahal Jian masuk juga masih baik-baik Semuanya gak rela kalo Kak Anjani harus diganti dan ke Amar nikah lagi Gak mau yang lain, maunya Kak Anjani yang jadi pasangannya ke Amar Udah cinta dan nyaman sama Anjani Harusnya ada cewek sekali-sekali diplot ke haris Jangan semua di, ke PNU, masa PNU di plot Jadi begitu ntar judulnya diganti dong, jadi Zulfa Jadi Zulfa? Jangan Anjani lagi Kalo Anjani meninggal kan nama sineternya bukan Anjani lagi ya, tinggal ganti nama Ya kak, ya kak Ya kak Seharusnya yang meninggal dunia Haris aja jatuh Kasian juga bulan lama-lama di penjara, lucu loh bulan berantem sama Bu Zulfa Kayak teman Jari ya Pansin kan masa Anjani mau diganti sama pemain baru Pokoknya gak bakal nonton lagi kalo Anjani sampe meninggal terus kemarin lagi gantinya Makin gak seru yang ada, berharap Anjani bisa sepuluh Amin Kenapa jam tayang Anjani berubah-rubah? Terus iya ini karena olin dia ada Tokyo Jadi jam tayang kita tuh gak jelas, kadang-kadang kayak jam 9, tiba-tiba jam 10 Ada juga pernah jam 8 Iya, kita juga gak ngerti kenapa Terus banyak banget yang DM Oh iya, dia bangun tidur Bangun tidur, baru-baru Langsung di DM banyak banget nih sama Anjani garis keras Sabar Gun Mending mundur aja Mbak, gak ada yang mau kehadiran Mbak Bendita di Anjani Mundur, mundur Astaga Terus Mbak, Mbak gak punya proyek lain apa? Ngapain mau bro, ngapain normal di Anjani mau nikah sama Amar lagi? Iya Ngapain emang lagi? Yelah, minta judulnya Sini Barat, lu jangan gaguh Amar Jani, please Rohan Baper banget Baper banget Semoga ada keajaiban buat Anjani sembuh dan penyakitnya ya, Min Dan buat Amar, jangan nikah lagi dong, jangan sampe punya 2 istri Enak loh punya 2 istri Eh, Min, jangan ada metode remadi Min, suruh main MTV berpelan protagonis aja, Min yang berperan jahat Sehingga gak ada yang luar jahat ya? Garnetta Haruni, Elsia Charis sama Femaster Ini, udah mau kasih Meski perannya baik, tetap gak suka Ntar ini saya hancur, saya getok gara-gara emosi Ini baru nanti suara Hadi istri Anjani sembuh, Amar terlanjur nikah Dan nanti punya 2 istri Ada konflik deh Penulis ya ada Nanti Anjani bakal balik lagi guys Mungkin lagi cuti atau apa gitu Terus gak tau lagi kalo Amar tetap ngurusin permintaan Anjani buat nikah lagi atau engga Setelah itu Anjani balik lagi Ya, Ella tuh perempuan normal lagi, men Bisa gak kalo ada BTS gak usah di up, bikin naik darah Ya rela aja yang diganti Emosi Oh ini nih yang gue suka nih Ini sensi banget sama Anjani, kasihan tau dari awal udah susah hidupnya baru mau seneng dibikin sakit Udah sakit mau dibikin mati Ditambah ada peran baru lagi, gak terima Ini juga Amar, pake bengong ngeliat cewek Karakter awal suka mainin cewek tanpa cinta baik lagi Amar kan susah jauh bikin dateng aja nih Yang dia cinta ini dia liat cewek malah bengong, gak terima Cemburu Banyak banget tuh yang sebel, yang amar bengong Karakter dia ngeliat tuh kayak... Iya Wah saya gak terima aja ini diganti sama tuh cewek, harusnya buat Haris aja Iya tuh sama dia bahasanya, semoga jodohnya Haris Terus dihubungin, gak setelah kalo itu cewek jadi penampil Haris, Haris buat bulan aja Mereka berantem sendiri ya Mendingan kalian ini deh Carinya cowok buat bulan Iya saya juga gak rela, apalagi saya suka sama bulan Jadi jangan aja sakitin bulan Berarti gue boleh nyakitin orang tapi sama bulan dia nyakitin gue Egois Egois Ya Allah tambah malem jam tangan, ya maaf ya So far itu aja sih komen-komennya Walaupun banyak komen-komen pedes, komen-komen yang lucu-lucu juga sih sebenernya ya Tapi kita senang, karena berarti kalian tuh merhatiin Kalian nonton, ngikutin ceritanya Makanya jadi banget Dan jangan emosi dulu ya sama Jiha, tenang Nonton dulu aja, oke? Sabar Kalo mau DM, jangan pagi-pagi ya kasihin orang yang baru bangun ya Nggak usah marah-marah lah Oke, terima kasih semua Bye Halo, hari ini mau bikin behind the scene Bisa ngeseng aja sih sebenernya ya Ehm, banyak bikin bloopers Terus kayak, gimana? Masih kayak hari ini vlog aja shooting aja nih Oke, nonton ya Jangan lupa di subscribe Ya Buong 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 Aku mau minta izin sama Aku sama Jihan mau kerja sama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih And action Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 sama Ica emang gue nggak kira mau orang kalau persamaan samaannya mukanya sama rambutnya sama sifat dong sifat ya beda dong cuy nggak mau sifat pasti ada persamaan dan perbedaan samaan nggak ada kan katanya suruh jujur nggak ada susah-susah bisa mikir itu teketan untuk gue ini nggak bener nih tusuk yaudah nanti gue lebih kalem deh ya udah kalo gitu thank you Angie sama-sama warrior time jangan lupa subscribe and like comment di itu gue YouTube ini Anissa official Andi Anissa official jangan lupa guys di subscribe banyak thank you bye-bye thank you Hai jadi hari ini aku mau carin ke kalian tentang skincare yang selama ini udah aku cobain sekitar tiga mingguan as you guys know Scarlet whitening ini mengeluarkan tiga varian serum yang pertama itu ada yang acne serum ini yang kalau buat lagi jerawatan terus ada Bradley ever after ini untuk mencerahkan kulit dan yang paling terbaru dan yang menurut aku cukup Holy Grail sih ini ada Glutinning serum dari Scarlet whitening nah ini tuh fungsinya bedanya sama yang lain itu adalah dia itu meratakan warna kulit meredakan peradangan kulit dan juga melindungi kulit dari sinarivi jadi sebenernya pakenya gampang banget tinggal ambil aja dari tempat serumnya ini bisa dipakai pagi, siang, dan malam ayam dibilang kalian tenang aja produk-produk Scarlet itu semuanya sudah BPOM and not tested on animals jadi aman untuk dipakai harganya ini cuma Rp75.000 aja efeknya cukup bagus ya jadi muka aku tuh kayak lebih glowing lebih kayak kenyal dan lebih keliatan seger dan fresh gitu setiap harinya buat kalian yang mau cobain produk-produk Scarlet kalian bisa cek aja instagramnya atau langsung cek aja beli disini você e e Terima kasih.